Syuhada Adil Kesti, saksi-saksi dengan adil. Kita mau berhenti sejenak. Sebelum ini ada izin bagi pria muslim mengawini perempuan-perempuan ahlul kitab yang terhormat. Jangan sampai karena dia berlainan agama, kamu tidak adil pada dia. Jangan sampai kamu tidak menegakkan keadilan itu menjadi saksi-saksi karena Allah itu terhadap keluarganya. Tidak. Jangankan terhadap istrimu, terhadap siapapun. Terhadap orang yang kamu benci dengan kebencian yang melampaui batas pun, kamu tidak boleh berlaku tidak adil kepadanya. Isterimu kan kamu sayang. Itu kata-kata ulama. Kalau istri itu tidak menuntut keadilan. Betul tidak itu? Betul. Istri itu menuntut lebih dari adil. Dia menuntut lebih dari adil. Karena adil itu seimbang. Kalau orang yang dicintai, yang mencintai harus berkorban. Jadi istri yang merasa dicintai, dia menuntut lebih dari keadilan. Nah, ini minimal adalah adil. Di sini ada hal yang saya ingin gambarkan. Ketelitian redaksi Al-Quran. Sewaktu ayat ini memerintahkan untuk melaksanakan tugas-tugas secara sempurna, disusul dengan menjadi saksi-saksi bil krist. Krist itu ada yang mengartikannya juga adil. Tetapi, sewaktu menghadapi orang yang dibenci, redaksinya yang digunakan adil. Beda tidak krist dengan adil? Saya tunjukkan bedanya. Kalau ibu membeli sesuatu, kita diperintahkan adil atau tidak? Adil ya? Adil. Dalam arti, pembeli untung, penjual untung. Kalau dua-dua untung, itu namanya krist. Tapi adil bisa jadi, saya beri contoh, dua orang bertengkar, yang satu benar, yang satu salah. Kalau saya mempersalahkan yang salah, saya adil atau tidak? Adil. Dia marah atau tidak? Bisa jadi dia marah. Tapi itu adil. Tetapi kalau krist itu dua-duanya senang. Anak saya berkelahi, yang satu bilang ini saya mau ambil, yang satu bilang itu saya punya. Jadi saya, supaya dua-dua senang, saya beritahu yang satu, kasih aja dia, nanti saya kasih kamu yang lebih bagus. Dua-dua senang atau tidak? Dua-dua senang atau tidak? Melaksanakan tugas-tugas, berusaha lah menjadikan semua pihak senang. Baik. Tapi kalau kau punya musuh, kamu benci sama dia, dan dia wajar dibenci, jangan melampaui batas. Berlaku adil sudah cukup. Baik, nanti kita lanjutkan kembali, Pak. Kita lanjutkan, Lai. Setelah kami akan melanjutkan kembali uraian mengenai surat Al-Ma'idah ini setelah pesan-pesan berikut.